KERUPUK TELUR ASIN Telur asin yang masih mentah, bawang putih halus, minyak sayur, dan daun bawang Siapkan tepung, sementara itu iris daun bawang Adoni dengan air panas sampai tercampur rata Aduk terus sampai adonan menggumpal ya Campurkan daun bawang, tambahkan bawang putih halus, dan ketumbar Adonannya udah jadi, kemudian ditambah dengan telur asin, Fems Untuk adonan yang pertama, dicampur dengan bagian butir telur Perbandingannya, 7 kg tepung dicampur dengan 35 butir telur asin Untuk membuat tekstur kerupuk semakin renyah, tambahkan sedikit tepung tapioca Setelah diaduk, adonan dibagi menjadi 2, Fems Satu bagian adonan ditambah dengan bagian kuning telur asin Adoni, dan masuk ke proses penggulungan Siapkan adonan kuning, timpa dengan adonan pertama Gulung sampai memanjang dengan diameter 1 cm Lakukan deh sampai adonan habis Kukus deh adonannya Setelah diangin-anginkan, adonan diiris tipis Proses ini dibutuhkan kesabaran tingkat tinggi Karena pengirisan masih dilakukan secara manual, Fems Lanjut deh Potongan kerupuk kemudian dijemur sampai kering Saat panas maksimal, pengeringan hanya butuh 1 hari aja, Fems Kerupuk yang sudah kering tinggal digoreng aja, Fems Kerupuk ini dijual dengan harga 15-17 ribu rupiah Dan tahan selama 6 bulan dalam suhu ruangan Ayo, siapa nih yang mau coba?